Yang kita perlukan adalah di dalam pegangan Allah SWT baik dunia maupun akhirat Terdinding semuanya sesuatu itu dikarenakan dosa-dosa kita Sebagai ulangan dan contoh Orang yang menuntut ilmu Menghandaki dapat ilmu Maka dia selama berdosa Terdinding dari yang dituntutnya itu Tidak akan mendapat Akan yang dituntutnya yaitu ilmu Oleh sebab itu Di antara Akibat-akibat dosa Irmanul ilmi Ditegah mendapat ilmu Seorang ulama Di zaman dahulu Menghapal Maka cepat-cepat Hapal Akan tetapi Hilang hafalannya Lebih cepat lagi Daripada menghapal Kemudian dia lapor kepada syekh Kepada darunya Hai guruku Apakah penyakabnya Hapalanku ini cepat hilang Hapalanku ingatan Hilang ingatan Kalau orang itu Menghapal Kalimat Allah Itu hilang hafalannya Jadi gantinya Lupa Kalau orang Hapal Quran Gantinya Kada ingat lagi Maka dijawab oleh Murunya Tinggalkan Olehmu Akan segala Dosa Dan katahuilah Bahwa ilmu itu adalah Nur daripada Allah Tidak diberikannya Kepada orang yang berdosa Jadi kita Kalau tidak mau bertawad Atau memundurkan Waktunya Bertawad Maka selama Belum Tawad Kesian Ilmu Tidak mendapatkan Orang yang menuntut Merta Berusaha Tidak akan hasil Usahanya Mencari Kekayaan Kecukupan Tapi hasilnya Sebaliknya Apa sebabnya Dosa Kesian Modal Ditambah Habis Tambah lagi Modal Habis Akhirnya Modalnya Berhutang Habis Habis Lagi Balik Dibayar Utang Berhutang Lagi Ada yang Masih Mau Menghutang Tapi dengan Jalan Ribak Yaitu Rentanan Atau Bunga Karena Tepalipit Atau Terpaksa Dia Berhutang Untuk Mencari Modal Walaupun Ada Bunganya Ternyata Akhirnya Tidak ada Hasil Bahkan Menambah Sakit Pikiran untuk membayar hutang dan rumah bunga hutang itu kalau seseorang pajabat mengerja dosa tujuannya supaya orang-orang yang di bawah jabatannya tetap cinta sayang kepadanya sehingga dia melaksanakan perintah tidak ada halangan rintangan asal sudah berkata semua bawaannya melaksanakan tapi kalau pemerintah berdosa maka orang yang di bawah pemerintahannya seakan-akan tidak mendengar perintahnya bahkan berani menemuk menentang kepada atasannya itu keterangan penjelasan dari akibat perbuatan dosa seorang ayah tidak ditaati oleh anak-anaknya seorang suami tidak ditaati oleh istrinya seorang guru tidak ditaati oleh murid-muridnya seorang yang membaca doa tidak dikabulkan doanya padahal dia menghajatkan kabul akibat dari dosa seorang ahli ibadah menghajatkan ibadahnya tidak diberi pahala maka tidak diterima apalagi diberi pahala semua adalah dosa dosa-dosa itu kadang bisa kita meninggalkan selama belum mengetahui oleh sebab itu sudah dibicarakan dosa-dosa di anggota masing-masing sampai kepada anggota seluruh badan supaya kita tahu dan memeriksa diri kita dari yang demikian kemudian dosa-dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar disebabkan enam perkara diantaranya orang alim tuan dan guru apabila mengerja dosa menjadi dosa kecil itu besar karena guru ada yang kumpat yang mengikut di belakang yaitu idolanya yang mencintainya jadi keringkasan orang yang jadi guru tidak ada dosa kecil semuanya dosa sidin adalah gagal karena ada yang menurut lawan sidin tetapi apabila guru itu mengerja ibadah maka papalingannya pahalanya lebih besar daripada orang yang lain karena Tuhan ada tidak jadi kalau dalam hadis man sana sunnatan sayiatan ila akul hadis yang artinya kurang lebih siapa yang memulai pekerjaan yang jahat lalu ada yang mengikut maka dosa dia tetap maka seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya maka diserahkan pula kepada asal memperbuat itu balikannya seorang yang yang berbuat kebaikan dia dapat pahala kebaikannya ada yang mengikuti maka pahala orang yang mengikuti tetap Allah membikinkan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang mengikuti kebaikan tadi maka diserahkan kepada yang asal memulai kebaikan itu jadi kalau seorang guru memperbuat satu dosa dosanya jadi besar walaupun asalnya kecil karena dia ada pengikut kemudian guru itu memperbuat kebaikan sepuluh yang mengikut banyak juga berarti menang menang bahwa ujung kalau kita membayangkan menuntut ilmu itu sangat berat pertama duduk tidak ada olahraga duduk nangka biasaannya panjang ketiga gangguan karena banyak duduk kemudian ditambah lagi dengan penyakit jantung dan paru-paru karena kebanyakan berpikir memikirkan yang dikaji itu yang dituntut itu jadi terporsir pikirannya itu kepada yang dituntutnya itu apalagi kalau kabur nafsu tidak bisa membagi waktu istirahat maksud istirahat disini tidur dan makan minum tidak teratur maksud tidak teratur waktunya dan yang dimakan dan yang diminum itu sangat berat orang yang menuntut ilmu ini kemudian memakai omkos kemudian terpisah lagi dengan pula warga apalagi jauh kalau hasilnya tidak didapat akibat dosa berapa runginya ini supaya menjorong pikiran kita cepat melaksanakan perdoain yaitu taubat supaya yang menuntut ilmu mendapat ilmu demikian yang yang mencari harta dapat yang jadi pejabat dikasihi bawahnya yang menjadi suami dikasihi istrinya yang menjadi abah dikasihi anak buahnya yang menjadi guru disayangi muridnya sampai kepada yang mencari ikan disayangi oleh ikan kalau mencatkan iwak berbuat ke dalam jupong ke dalam kebalik sudah pokole iwak 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 melikit rokok sekalinya angin berdiup rokoknya tegugur kikisannya tegugur jukungnya karam iwak habis bekunyum pada bisa tak kubur kusiban kenapa jeritanya ini dosa nah pada menembah bangun guring langsung menanjak nyopong ih sikok ada di mesej coba kalau kita memeriksa kenapa jadi menuntut ilmu kalau mau paham kenapa jadi hafalan hilang apalagi kalau mau orang cepat apa seorang tak bulik gak ada jualan apa koran sekaranya sedikit di 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 sup mr digun hak ini hafal log jar dosa Dulu aku nyaman bernarga Apabila hanya sebulan Dapat pengkiriman Westeros duit Iwak karing Baras Nyiur Kelapa Di hadapan sekolahan Betulis Ini utuh naneng Maambil Motorbus itu singgah Di hadapan sekolahan Westeros duit Dibujur kelapa Nyiur Iwak karing Uthuh naneng Membawanya ke asrama lagi Nang wayah ini Kenapa jadi Nyiurnya kadah datang Iwak karingnya buka Nang mengirim Iwak karingnya buka Maka diri sudah Tuhan Bacari kadah kawah Aturannya Nang Tuhan sudah rukuh Ini Duit itu Baik langkah rumah Assalamualaikum Kejar jauh Ulun disuruh Nah Melangi pian Kaya Sebab pian Kakak Orang Tuhan Ulun ini adik Jadi adik Nggak elang Kakak Nyawa siapa Ulun 10 juta Tengar Nolun 10 juta Datang Adring Melangi Kakaknya Amin Sudah Tuhan Daring pulang Duit Kadada Ya Allah Apalagi Jaringnya Serumahan pulang Tulik Tengar Diurus Ini ulangan Bagi orang Yang hanya mendatang Hari ini Nya datang Hari-hari itu Belain-belain Yang sudah Tetap Yang mendengar Bunyi Rami Jadi supaya Adara Ini khusus Bagi Yang hanya Datang Hari ini Umum Bagi Sudah Ijazahnya Hadang Mengencarakan Sanatnya Ini Kisah Orang Tulis Rumahan Gawiannya Berjual Kambing Hari Ujana Datang Murang Umpet Benaung Diteres Sidin Ujar Ujana Benaung Julak Julak Lumpet Benaung Diteres Pian Sidin Tulik Julak Hari Ini Berjual Kambing Nang Hirang Nang Putih Nang Kuning Berjual Nah Taga Gopang Nang B Nang Bulit Ken Benaung Pina Tercel Nger Nger Mat Sidin Lalu Lalu Makana Lumang Gawil Bini Bininya Culi Jua Umahnya Umahnya Tadi ada Ulamnya Datang Nukar Kambing Jarko Kada Berjualan Hari Nini Ulunnya Dilar 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 Ulam Ujar Rumah Nang Ngin Ngin Tuli Jua Tahu Aya Nginya Udah Sada Tuhan Sada Ngan Anum Anum Aja Diurus hai 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 ayo dosa di carinya lagung tulip dosa di mata lagung tepacol matanya Hai ayo dosa di burung soka burung pisang tarong wabar menang ada bangkak ya pisang pisang bangkak akan berdosa di situ mensaban malam saban hari di kocok-kocok dosa kalau dosa Allah mengutuk orang yang mengawini tangannya tangan diulah lakak tangan diulah bingung Hai neyuk kalau pindah bangkaknya biasa dosa dimana disitu dua disitu dua Tuhan kuadil Hai belah dosa di mata-di mata jua siksaannya Hai muntung muntung jua eh dosa di muntung hati-hati kalau pindah ada berpandar lagi bagus digi bagus muntung bagus bibir namun jala guruh dari tubuh berseksi tapi kalau pandai asalnya ya Allah ada tombol lagi ya bapandar nukai Arab wayah ini kada-kada suara lagi dosa dimuntung lagung diambil Tuhan suaranya kada-kada timbul suara Hai apabat bini nang asalnya menyambut bila datang di rumah disambutnya lebih ini ini banyak datang di kantotinya Hai kayak apa sakitnya hati anak nang sudah-sudahnya itu nah memiciki ma'uruti mengipasi nang wayah ini ya Allah ma'iji iji kayak apa sakitnya hati Hai yuk yuk Hai diri Tuhan sudah bini kadang hormat anak kadang hormat duit bajauhan Hai nangkai apat dosa semuanya Hai pejabat pulang karena dosanya Hai baluman banggang guring sudah diampihi orang Hai guring baru menbangan sudah diampihi orang jadi menyebangun bikku ampih kau Hai adagak gampang ngampian yang kurang bakas di atas pohon gugur Hai ada gantaman babuk Hai dosa Hai jadiman kita menengar Jumat telah Hai usikum wanaksi bitaquallahi wata'ati fattaqullu wa'ala'ala'akum turhamun menangani hati kita aku wasiatkan diriku dan kamu beradaan supaya kita mengerjakan suruh Allah menjauhi di dalamnya tahu juga kah Nang sama Sitan Nenek Nang dosa dosa di dalam Tuhan ketahui gua dosa di mata di talinga di muntung dosa di tangan di batis di paruh dosa di kemaluan dosa di hati tahu dua kah Hai khotib yang membaca itapullah ketahui jua kah namun menyuruh orang itapullah seorang baru takwa nah pangan ngeri itu pahala ka dosa kah rasikunya itapullah luar biasa diantaranya lagi handap banar Hai bakarubutan rame-rame limbahnya datang anak bakarubut berjauhan orang tak tinggal seorang diri nyamanlah artinya urang balisah bakumpul sorong jadi orang tak mau bakarubut sorong balisah ulang sebaliknya apabila kita sudah diberi Tuhan taubat orang-orang berlisah anak mendapat kita tapi kita sibuk mahadap Allah memberi Tuhan karena taubat itu barian Allah walaupun kita berusaha namun usaha itu adalah diulang kalau kita berdosa pada taubat handap bakumpul lawan orang-orang menjauh tapi kalau kita diberi Tuhan taubat orang-orang anak bakumpul kita kita sibuk mahadap Tuhan yang memberi taubat jadi orang-orang yang repot sorong lawan Tuhan asyik disinilah duduknya perkataan guru-guru kita diambil dari kitab-kitab agama masyarakat yaitu min alamatil iflas al isti'nas bidh tandanya orang bangkrat di akhirat yaitu kadatawah menyandiri katuju bakumpul-kumpul tidak ada waktu tanpa bakumpul itu tanda rugi tanda iflas tanada bengkrok Tuhan memberi taubat kawan kita kenapa kada dihadapi manusia kada memberi napa-napa kenapa jelisi yang di alam lika rugi mahadap nang kada berbuat baik kawan kita meninggalkan langsanan biasa berbuat baik kawan kita yaitu Allah subhanahuwata'ala jadi ini banting setir hati aku hidup sudah berapa tahun mahadap makhluk berapa tahun mahadap Allah berapa bulan diperhitungkan diperhitungkan orang memandang kita menyandang rasulullah bersabda sejarah guru-guru kita semua di akhir umur beliau adalah meninggalkan masyarakat itu sejarah sejarah Syed Amin Qudbi berapa tahun berapa tahun Allah Allah berapa tahun berapa puluh tahunnya di dalam kamar sendiri sehingga Habib Ali sahib menurut muridnya yang bernama Habib Muhammad bin Idrus Al Habsi nangkuburnya di Ambil Qubah datang ke Indonesia di Sulabaya lalu lalu si dini Sulabaya Habib Muhammad bin Idrus Al Habsi murid oleh Habib Ali nangkuburnya 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 menyuruh Habib Abu Bakal keluar dari kamarnya jangan di kamar khalwat lagi keluar seakhirnya berapa puluh tahun meninggalkan pulau warga jiran dan masyarakat karena menyukuri nikmat Allah karena membulatakan tawajud kepada Allah muha kita sebagai bukti hati kalau hati mahadap kehadapan muha mahadap kehadapan mustahil mahadap ke belakang bujurkah bujurkah kalau mahadap ke belakang mustahil mahadap kehadapan begitulah hati kalau mahadap kepada Allah mustahil membulatkan yang lain berapa umur kita sekarang pikiran hati kita ke mana mahadapnya dihitung-hitung apalagi kita ini termasuk kurang sumih yang diberi Tuhan banyak duit pabila mahadap yang menyujihakan itu pabila apalagi kita diandak menjadi pangkat yang tinggi pabila anak mahadap yang memberi tinggi pangkat itu apalagi kita diberi Allah apalagi apalagi diberi Tuhan kesehatan pabila anda mahadap yang memberi kesehatan yang pernah garing lalu-lalu sampai umur 60-70 keadaan penyakit napa-napa ujar peurutan dada angin ini angin keadaan ajal hinah ujar dokter kalau ada penyakit napa-napa paru-parunya nah jantung nah lipar nah kucus nah ginjal nah mata nah kaling nah darah normal kolesterol normal kalsium normal kalium normal gizi normal keadaan sekali keadaan sehat hendak buri langsung mengaruh hanya datang sudah duit apalagi jadi guru hanya pulang di kampung di daerah jangan mengulukan orang-orang lain membalak kita hendak tidaklah menjadi contoh supaya orang lain menghadap Allah jangan menjadi contoh orang lain membalakani Allah kaca wali kita darurat terpaksa maka baru kita keluar dari rumah ini masanya sudah kita di rumah ada zamanus sukut wal wazulul buyut ini masanya sudah jangan banyak omong ini masanya kita jangan keluar rumah kaca wali berurau almarhum habib abubakar bin muhammad as-segab gersek tadi tak kalah sidin keluar dari kamar menuju masjid hari ini sampai kehadapan pintu masjid di gersek sidin balik burik ke rumah ditanya oleh kawan sidin kenapa habib jadi burik ujar sidin di masjid itu kurangnya cukup 20 sedangkan sumbayang jumat syaratnya 40 ini sampai 20 ujar yang batakun maka hibak sampai keluar-luar itu kambing samunyaan palihat unda mau apa mau apa siapa yang ujur nang salah memadahkan sidin munapik pada sumbah yang padahal sidin melihat dengan hakikat sidin bahwasanya nang disuruh sumbah yang menyempat manusia tapi kalau kambing sekadar dalam kita berusuk kambing wajib semeng jumat lamun hatip pang bini-bini berusuk nang mendang lelaki macam apa jumatnya hmm 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 sesudah sidin garing urang banyak beelangan lalu menakunakan non habib ubakar siapa ganti pian ujah sidin ada berdiam siapapun ada siapapun ada akhirnya tungkat sidin diambil dihamputkan sidin bin bin husin al-idrus kata pang kecil surabaya bari sambut litium yang bakas dipingkut ini ujar habib abu bakar ganti muhammad bin husin al-idrus al-fatihah langsung habib muhammad gantinya khalifahnya habib abu bakar itu nama apa bin muhammad as-saggak gersih habib abu bakar nama di gersih itu mulha bis sahabah dibukakan hijab setiap waktu melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa'am haji sufyan anak tuan guru haji salman jalil pernah berdapat dan bersalaman lawan habib abu bakar ini jadi tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'ani ra'ani wa'u baliman ra'an ra'ani perlu orang-orang dahulu perlu melihat mata yang dua begini melihat lawan wajahnya orang soleh nang orang soleh itu tadi sudah dibuatkan hijab malikat rasulullah sallallahu hadis hadis ini tadi benar kalau ada nang di hatinya masih ragu-ragu lawan menyampaikan hadis ini tolong berdiam memang ini hadis yang menyampaikannya kurang berdosa jadi kalau kurang ada ketujuh lawan yang menyampaikan hadis lalu macam-macam masalah hadis dia umpatakannya inna lillahi hijalan man navor ilayhi navor sajid sajadatan la yashqo bahadah abad Allah ta'ala mempunyai babar apa hamba siapa memandang dengan mata kepada hamba hamba Allah itu sekali dia memandang seumur hidup miscaya ia beruntung seumuran tidak ada lagi disertai binasa dan cilak kemudian habib abu bagar gersek sesudah menunjuk tungkatnya dipegang oleh habib muhammad bin musim al-idrus kata pang kecil yang disebut habib minyon seluruh badan sidin itu yang kelihatan kan batis sidin lawan tangan lawan pengguluk yang kaya lampu minyon putih nyarak habib minyon anak sidin pertama husit meninggal di gersek lancak datang ke mertabula meninggal nomor dua anak sidin abdu rahman masih hidup di surabaya besubarang rumah lawan almarhum nomor tiga sheikh adin abdu rahman masih ada dan lancak juga datang ke sekumpul sini datang duduk minta bajanya tidak bisa membunyi waladul asad layak illa asad biasanya kalau macam anaknya biasanya kalau mau kucing betul inna sirran abaila shakka yu'qtah hulbanun biljiddi fissarihati bahwa rahasya rahasya dari Allah kada ragu-ragu lagi akan diwaris anak cucunya yang beramal shaleh kalau anak cucunya amal kada shaleh makanya mahjul kada dapat diwaris kemudian habib abubakar waktu malam jumat maulut disana lalu disini berbandar apabila aku habis umur hanya juga akan kita mulai di rumah kekubur sambil memukul terbang lalu ada yang bertakun anak apapun maka mati kematian kematian ma'anjur mayat berterbang kenapa wujar habib abdul qodir asag jalan sudah dikubur yang sudah dikubur bapasan bubakar namun nyawa kematian mendatangi undah tolong bahwa akan terbang kukulakan undah dan damanan lawan suara terbang lawas bandana terbang menurang menelah kematian menurang menyampaikan kesah ini didustakannya apabila sudah hati kematian kematian napanya saja sudah menerima tapi kalau hati kematian iya nang ujar istilah pabila cinta sudah hidup maka banyak katiak yang rasa setruk pas malam yung'at baca maulid rahat asraqal kukul terbang pulang rahmatullah habib abu wad malam ini malam apa malam ini malam apa nah kemudian dilaksanakan terbang dipukul sambil mayat dibawa dari rumah ke kubur gantinya habib muhammad bin husim al-idrus macam apa riwayat habib muhammad setiap hari minggu di dalam masa kurang lebih delapan tahun berjalan batis mulai di surabaya ke gersek coba bayan dari surabaya ke gersek berjalan batis limbah panat singgah sampai pada habib obakar apa gawian mamiciki namiciki wan habib obakar lamun dipenderi sidin mendangari wan habib obakarnya kada bapander sunyi kalau bang datang hendak memenderi kagak datang itu hendak ambil berkat bukan datang hendak baca ramah ini ada juga orang yang berilang kayak orang soleh ini yang berbicara itu berbicara bahlul 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 maknanya bungul ini apabila Arab inti bahlul jadi ada kisah orang Arab mempanderon China ujar Arab inti bahlul ujar China lawan kawalnya apa arti bahlul ujar kawalnya membung arti bahlul itu sugi jadi si China membalas kalau begitu ujar China inti hai Arab lebih bahlul daripada anda sebab inti banyak tokoh tokoh kain kunyak habib Muhammad bin Khersir Al-Aidarus gantinya ringkasnya kita kita ringkaskan aja Habib Muhammad bin Hussim sidin itu pernah satu kali hari Jumat dihadapan rumah dihadapan rumah situ ada kursi duduk kemudian berpikir di dalam duduk ini bahwa setiap 40 dari umat Islam baku bukul disitu adana menjadi waliyullah saikum namustajah buddakwah saikum nah sidin memikirkan siapa satu dari 40 ini siapa uangnya sekalinya ada orang berjualan kacang berjual kacang bergoleng berombong 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 berjual kacang 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 yang kacang 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 lalu sehingga kewadaan habib habib muhammad ana wahad min arba ingin lalunya menunjuk kan dihati siapa urangan 1 dari 40 sekalinya berjual kacang ini malapas rombong nya bb urun bb 1 diantara 40 baik berjual kacang pulang ini coba baik jadi kita naik itu pang ini ulang wali itu ada 4 ada 6 si din kadatahu diri si din wali tapi orang tahu si din wali jadi orang berat kemeneng wannya mengiktirat si din takutan mati kada iman nangka dua orang kada tahu si din wali dianggap orang manusia biasa saja si din tahu nang si din diangkat jadi wali si din maampuni maafi kesalahan bang selamat juara nangka tiga si din tahu orang wali orang tahu ini nang nyaman si din mengasihi orang menyayangi rame benar ini nangka empat si din tidak tahu orang tidak tahu jadi si din bisa sarikan orang maulah sarikan ini bahaya oleh sebab itu guru usuf kada wangi penyarikan busiah guru usuf wali apalas guru usuf minum banyak hatinya itu marah orang yang dimarahin itu iman malacong sudah bahaya masing-masing menyuruh si ay rusa jih lilla shams yis sun si jih lilla nuh ya nuh si al-mada di al-a-id rusa ya Habib ya Muhammad bin Husayn ya Muhammad bin Husayn nah kenapa kita jadi kadatahu lawan wali Allah Ta'ala padahal wali Allah Ta'ala itu jelas saja Quran memadahkan tandanya hadith memadahkan tandanya kenapa kita masih ada melihat saja kalau Quran memadahkan al-lazina amanu kurangnya bagiman wakano yatakun kurangnya taqwa lahumul busro kurangnya mimpi bagus-bagus di dunia sebelumnya itu lagi la kawfun alaihim walau yahzanun kadada takutan selain Allah kadada sakit hati kurangnya sakit hati itu kadada takutan lawan Tuhan aja Quran memadahkan ada tanda-tanda wali hadith memadahkan pulang apabila Tuhan cinta lawan yang banyak maka Tuhan memanggil Jibril Hai Jibril aku cinta lawan si Anu ikam cintai akan dia maka Jibril mencintai si Anu kemudian Jibril mahabrakan lawan malaikat yang di langit berataan hai malaikat yang di langit berataan bahwa Allah cinta akan si Anu manusia aku disuruh mencintai maka aku cinta akan dia karena menurut Allah kamu aku suruh cinta lawan si Anu maka samunyaan malaikat mencintai orang itu padahalnya manusia ya dikenal oleh orang di atas langit ma'luman disana tapi majhulun fil ardi ajaib orang-orang yang di bumi ini banyak nengang kadatahu ada lagi thumma yudha'lahul qabul fil ardi ada fil mani kemudian Allah ta'ala ma'andaki qabul di mukabumi ini macam-macam qabul artinya dikarima orang dikasih ayat Qur'an lagi ada barang siapa beriman bakman soleh maka Allah ta'ala menjadikan di hati orang-orang cinta kapan saya alhamdulillah rukman muda banyak orang orang ketujuan banyak orang ketujuan sayang yang disini kenapa kita ini masih hajar lagi ragu-ragu lawan orang langsung hajar jelas tetangannya itu kenapa jadi masih ragu-ragu hajin iya yuasa karena kita berdosa hadis menunjukkan ulun mehnawan gurusuf ulun cermin bagi gurusuf gurusuf cermin bagi ulun jadi kalau ulun melihat di badan gurusuf ini bagus berarti ulun yang bagus paham tak? bila gurusuf melihat yang bagus di awal ulun berarti gurusufnya yang bagus sebab ceramin cobalah mau kita ceramin di ceramin itu ada misalnya tahilalah yang berta hilal itu ceramin kak kita ha? 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 nah jadi selama kita melihat aibnya orang menunjukkan dengan dalil yang hadis sahih ini bahwa kita mengaib itu bukan si ceramin jadi kalau orang telah melihat aib seseorang berarti menurut hadis ini itu aib sinang melihat bukan sinang dilihat lamun tahu di hadis ini lamun kabin 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 ini unda kasyaf melihat aib kurang unda wali wali tumbal al-mu'min mil'atun lil'mu'min ini ini biasa bahayanya kurang-urang nangsuluk kurang-urang nangsuluk itu dalam kamar sesuai seperti anjuran nabi biasanya melewati makam kasyaf artinya dibukakan alam melihat alam baik nangdihati orang nangdihati sembunyakan orang itu dibukakan lalu nangdihati kasyaf nah disini bisa melihat nangkada baik itu menunjukkan menurut hadis ini iinya masih belum baik lamun iinya sudah bersih ini ada hubungannya dengan nang akan kita bicarakan kalau orang surah taubat bersih nangdihati semuanya nang bersih nah ini sebagai bukti taubat bukti taubat berterima pada melihat lagi akan nangkada baik nangdihati nangdihati pabila melihat nangdihati manusia pabila melihat nangdihati kerjaannya mesti nangdihati nangdihat nangdihati nangdihati yang jahat itu dari mana datangnya cinta dari mata jatuh ke hati betul hukumnya taubat daripada dosa adalah para duain arti dosa sesuatu yang mendiringi kita dari Allah ada pun waktunya taubat itu fawron sigrah yakni akobat tirofiha limbah mengerja dosa langsung jangan makin-makin-makin ala kulrimu kallatin atas orang yang balik bertekad arti taubat itu pertama menyesal hati atas perbuatan dosa itu menyesal menyesal ya tak orang telah begawi atau memakan riba atau korupsi atau menapal atau menerima tapal soboh dan sebagainya-sebagainya i-nya itu menyesal 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 yaitu sakit hati jadilah membaluan sakit hati itu belum menyesal umpama seseorang laki kita kadakawa menapakahi bininya lalu inyaman nyesal sakit hati silahkan kadakau menapakahi bini lalu mencita-cita di menyesal sakit hati silahkan kadakau menyesal sakit hati silahkan lalu berusaha 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 untuk menapakahi bini lalu menyesal sakit hati silahkan tadi menyesal sakit hati nangka dua malapas meninggalkan ya ke asal riba ampi ya ke asal korupsi ampi ya ke asal menapal menyogok menerima ampi ampi nomor tiga mencita-cita di hatinya kadahang tak membuliki lagi sampai mati akan dosa karena sama mata-mata takut akan Allah nomor amat membaca kalimat-kalimat taubah seperti astagfirullah wa atubu ilaih kemudian jikalau dosa itu tadi meninggalkan yang perlu contohnya Sumbahyam satahun kurang nukal laut kata Sumbahyam maka tambahannya dikobolah Sumbahyam yang satahun itu itu misalnya laman dosanya itu berhubungan dengan manusia seperti mengambil hak orang miscaya ia membulikakan menyerahkan hak orang itu ya katanah kalah bakasnya malalara maalih patut bulikakan ampun orang itu bulikakan bulikakan si gerak jangan kena aja jalan-jalan mbak Ariraya atau usaha langsung aja ya kak tapi ke dadapen lah di rumah sini ke dadapen lah tahu menitangkan mambil sandal orang mambil handphone orang mambil jam tangan orang mambil honda orang sepeda motor mambil kaca sepion orang ada kalau dimotor tuh kaca nong dihijat kaca sepion kenapa nah sepion kan maspion kan kenapa kan kenapa kan punya pion bulikakan men tuh bulikakan jangan supon-supon jangan malu-malu nah aku aku ambil mambil jangan supon ini lamun hak betobat lamun harta rakyat bang sekian triliun bulikakan bulikakan jangan malu-malu bulikakan lamun sudah kada membulikakan lalu dicari jalan supaya dihukum lalu siapa lurungnya yang cegar jurusan ke penjara lurung sini lalu ditapali berata angin lurung-lurung ditapal ditutup lalu pada kau jalan lagi umpama nah kasihan kasihan tak dinding seumur hidup kawan-kawan sumbah yang kada kawah husyuk karena husyuk orang mengingatkan Allah biar ilmu segodang kada kawah husyuk dosa mahal hal 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 jangan jangkan handak husyuk mulai Allah bersama minat Tuhan saja waktu usyuk 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 astag usyuk astag Allah usyuk maksud lagi yang imam mahanya wajah dua jiyah jadi pakai hal dan membaca orang ini sup-sup-sup-sup-sup aya Alba was-was benar, makalah mendosa Jangan hendak khusus yang Tuhan saja membaca Qur'annya jadi luput Bismillahirrahmanirrahim Ini orang-orang, ya Allah SWT Agak mempercaya ya, kata unang haram Ini misalnya contoh Bacaan yang luput pulang Ditorang Ditorang Belah berikat-berikat Nah, boleh kakan Honda orang, sepeda orang Kupiah orang Kupiah kira orang Orang datang haji Menjamur kupiah Di dapur Di anu ujar Tunggul Tunggul dapur Malam hari Kita ingat, kita putikin itu Datang maling berdua Biasanya maling orang Menjamur datang haji Ini keujuan Banyak dari matama Mesti gurengnya gureng mati Datang ini berdua Kalau kupiah Sikong di luar Sikong di dapur Nang di dapur Nang di dapur Nang melihat kupiah Nang nyata aja Jadi ini sudah Kupiah Kupiah di pakaiannya Sangkan nang di luar Tuan hajinya Nang turun Nampung Loh bukrah Sangkan nang di Di dapur Tuan hajinya Bangun Lalu memberat Berangkawal Indah tak pisah Bapak Berakan Sampai Cahaya Sobuk Kalau udah Sernur Limbanya Dan Sobuk Inyawak Iji Kau lehto Jir Jir Kau lehto Kenapa Ini ada jual Kupiah haji Jadi maling Hari Sabtu Habarnya Banyak Bana maling Hanya niatnya Anak baca Cuntan Hari Sabtu Nampak Uram kan Menukar Adalah Nukar Itu Nukar Ini Membuka Kalau Selepek Dilihat Nyerimalin Oh Berduit Selepek Pak Dambanya Timbanya Kelain Nang Menerima Ini Kawan Ujar Habar Nusia 60 ribu Dimapa Mencari Mencari Burikakan Ampun Orang Diburitakan Hak Orang Laman Kadakawa Lagipeng Memburitakan Atau Rasa Sayang Anda Memburitakan Bisa Nyeron Kacamata Ini Anu Kadada Lagi Orang Baulah Jadi Sayang Macam Apa Nah Ini Kacamata Pian Ulun Ambil Ulun Anda Memburitakan Tapi Ulun Sayang Jadi Ulun Minta Ribo Ajalah Minta Halal Aja Ayu Jajus Maksudah Ketinggalan Jaman Itu kan Papa Juga Nah Itu Jadi Hukum Nangka Dua